Kisahnya dimulai ketika Boruto berangkat ke Akademi Ninja Boruto melihat seorang anak yang dikroyok dan dibully oleh 3 orang bocil kematian Boruto langsung membantu anak yang dibully itu Boruto mengeluarkan jurus KG Bunshinnya Melihat Boruto menggunakan KG Bunshin 3 bocil kematian itu langsung cemas dan panik Singkat cerita, Boruto berhasil mengalahkan 3 bocil kematian itu Tiba-tiba, datanglah 3 teman dari bocil kematian itu Karena kalah jumlah, Boruto pun lari bersama 3 bocil yang ia selamatkan Singkat cerita, mereka berdua pun berkenalan dan nama bocil yang ia selamatkan yaitu Dengki Dengki selalu ketakutan karena selalu dibully oleh 3 bocil kematian itu Boruto berkata, jangan pernah takut, lawan saja Namun, Dengki tetap saja takut melawan 3 bocil itu Boruto mengajak jalan Dengki sambil bercerita Bahwasannya, dia tak takut dengan siapapun Rasa takut hanya akan membuat dirimu menjadi lemah Jadi, Boruto meminta Dengki untuk berani melawan 3 orang yang membulinya Berkat motivasi dari Boruto, Dengki pun mulai percaya diri Sesampainya di rumah, Dengki dimarahi ayahnya karena berantem Karena Dengki menghormati ayahnya, ia tak berani membantah ucapan ayahnya Dengki pun sedih karena tidak mendapatkan perhatian Tiba-tiba, muncullah cakra jahat yang masuk ke dalam tubuh Dengki Di sisi lain, keesokan harinya, Boruto berangkat ke Akademi Ninja Boruto melihat keanehan pada diri Dengki Boruto melihat sebuah kekuatan cakra hitam aneh yang ada dalam tubuh Dengki Boruto memiliki firasat buruk mengenai hal itu Yang ternyata, Dengki tidak bisa berpikir sernih Ia berniat untuk membalas dendam dengan menabrakan 2 kereta yang ia tumpangi bersama 3 bocil itu Untung saja, datanglah Boruto Boruto menjelaskan bahwa ini adalah cara yang salah untuk balas dendam Boruto marah kepada Dengki Kalau menggunakan cara seperti ini, Dengki adalah tak lebih dari seorang pengecut Kau harus melawan mereka dengan kemampuanmu sendiri Dengki pun mengerti perkataan Boruto Dengki pun langsung tersadar Singkat cerita, Boruto mencoba mengubah arah kereta yang akan segera bertabrakan Boruto pun berhasil Dan ia juga dibantu oleh 3 bocil kematian beserta Dengki 3 bocil kematian itu meminta maaf kepada Dengki karena pernah membulinya Dan mereka juga mengakui bahwa Dengki adalah anak yang kuat Namun, tiba-tiba satu persatu gerbong dari kereta yang mereka tumpangi pun terjatuh 3 bocil kematian itu melompat dan berhasil menyelamatkan diri Sedangkan Boruto, ia memegang kendali kereta itu Lalu, ia menabrakkan kereta itu ke wajah patung OKG ke-7 Hal itu membuat semua orang melongo dengan kelakuan Boruto Termasuk ayahnya dan semua guru-guru di Akademi Ninja Setelah itu, karena olah dari Boruto Semua murid di Akademi Ninja diminta untuk memperbaiki wajah patung OKG Namun, ada seorang murid yang bernama Metali Ia merasa gugup ketika memperbaiki patung wajah OKG Karena kegugupannya itu, tanpa sengaja Ia malah merusak patung wajah OKG Setelah kejadian itu, Metali murung dan merasa bersalah Wajah patung OKG yang seharusnya ia perbaiki Malah ia rusak Shikademi menasihati Metali Bahwasannya, sekeras apapun ia berlatih Ia tak akan menjadi ninja yang hebat Kalau ia tak bisa mengendalikan rasa gugupnya Metali meminta maaf Ia langsung pulang Di malam harinya, Shikademi merenungi ucapannya Sepertinya, ia sudah keterlaluan terhadap Metali Shikademi berniat Besok akan meminta maaf kepada Metali Keesokan harinya, Shikademi bertemu dengan Metali Metali masih terlihat murung Boruto melihat ada sesuatu yang aneh dalam tubuh Metali Tubuh Metali diselimuti oleh cakra jahat yang berwarna hitam Metali langsung menyerang Shikademi Shikademi yang tak berniat bertarung Ia diserang habis-habisan oleh Metali Dengan tatapan yang tajam Metali berkata Akan kutunjukkan hasil latihanku Dan kekuatanku yang sebenarnya Jika aku tidak gugup Boruto melihat Cakra hitam yang ada di Metali semakin besar Boruto menjelaskan kepada Shikademi Bahwa Metali sudah kehilangan jati dirinya Boruto meminta Shikademi membuat rencana Karena Shikademi adalah sang ahli rencana Lalu Shikademi berkata Rencananya adalah Kabur Lalu Shikademi Shikademi Selanjutnya Shikademi membuat rencana dengan matang Shikademi meminta Boruto menggunakan kagepunsinya sebagai umpan Inojin menggambar burung untuk mengalihkan perhatian Metali Shikademi mengeluarkan jurus bayangannya untuk menangkap Metali Rencana Shikademi pun berhasil Ia berhasil menangkap Metali Setelah tertangkap Ternyata Metali malah semakin marah Cakra hitam yang menyelimuti Metali malah semakin besar Metali hampir bisa meloloskan diri dari bayangan Shikademi Untung saja Rasa gugup Metali muncul kembali Yang membuat Metali kehilangan kekuatannya Sehingga Cakra jahat yang ada di tubuh Metali pun hilang Shikademi bersujud dan meminta maaf kepada Metali karena ucapannya Shikademi juga mengakui Bahwa Metali adalah orang yang benar-benar kuat Mereka pun berteman kembali Kau esokan harinya Datanglah Jonin Konoha yang sangat hebat Jonin itu adalah Konohamaru Konohamaru mengenalkan jurus Kuchiyose kepada anak-anak di Akademi Ninja Guru Shino juga menjelaskan Teknik ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang sudah menjalin kontrak dengan hewan Kuchiyose Dan memiliki sebuah gulungan sekel Kuchiyose Guru Shino memperingatkan Jangan pernah memanggil hewan Kuchiyose Jika kau tidak memiliki kontrak dengan hewan Kuchiyose Guru Shino membuat sebuah kontes untuk memperebutkan bendera Guru Shino membagi dua muridnya menjadi dua kelompok Yaitu kelompok Boruto dan kelompok Sarada Satu persatu teman-teman Boruto dikalahkan Kompok Boruto mengalami situasi yang tak menguntungkan Hal itu membuat Boruto Shikade dan Inojin bersembunyi di gudang sekolahan Di gudang itu Boruto melihat sebuah gulungan sekel pemanggil hewan Kuchiyose Boruto menggunakan gulungan itu untuk memanggil hewan Kuchiyose Dan Muncullah sosok cacing raksasa yang ganas yang Boruto tak bisa mengendalikannya Yang ternyata cacing itu adalah ekor hewan Kuchiyose yang dipanggil oleh Boruto Hewan Kuchiyose yang dipanggil Boruto ngamuk dan diluar kendali Hewan Kuchiyose itu mau menyerang murid akademi Yang untung saja Datanglah Konohamaru Konohamaru mengeluarkan jurus rasinggan dan jebret Yang seketika Hewan Kuchiyose pun hilang Boruto dan kawan-kawan pun selamat Karena kejadian itu Gedung sekolah pun menjadi hancur Yang membuat keesokan harinya semua murid belajar di luar ruangan Ketika belajar di luar ruangan Para murid malah berbuat keributan Mitsuki mengeluarkan jurus angin Yang membuat suasana menjadi rusak Dan tempat belajar pun ikutan hancur Hal itu membuat Guru Shino marah dan kecewa kepada murid-muridnya Guru Shino memanggil Mitsuki Boruto dan Shikada yang merupakan biang keributan Guru Shino menyerang mereka bertiga dengan kekuatan serangganya Yang ternyata Guru Shino dikendalikan sebuah kekuatan cakra jahat Lagi-lagi cakra jahat itu hanya bisa dilihat oleh Boruto Guru Shino pun menyerang Boruto Boruto pun hampir tertangkap oleh serangga milik Guru Shino Untung saja Mitsuki menyelamatkan Boruto Mereka bertiga sembunyi di balik pohon Shikada memarai Boruto karena ini semua terjadi karena olah Boruto Tiba-tiba serangga Guru Shino muncul dan mengejar mereka Seperti biasa Shikada membuat rencana untuk melawan Guru Shino Boruto maju dan menyerang Guru Shino dengan jurus bayangannya Namun dengan mudah Guru Shino bisa menangkis semua serangan Boruto Boruto dan Shikada pun tertangkap Dari bawah air Mitsuki menarik Guru Shino dengan tangan panjangnya Mitsuki mengeluarkan elemen petir untuk melumpuhkan Guru Shino Cakra jahat yang ada dalam tubuh Shino pun hilang Disusul Mitsuki yang melempar Guru Shino ke daratan Akan tetapi Mitsuki kehabisan nafas Ia tak sanggup lagi untuk naik ke permukaan air Boruto menyelam masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Mitsuki Guru Shino yang terluka dan kelelahan karena kehabisan Chakra Ia mencoba untuk membantu muridnya yang hampir saja tenggelam Guru Shino mengeluarkan jurus Kuchiyose Kumbang Raksasa Dan akhirnya mereka pun selamat Setelah kejadian itu Boruto, Shikada dan Mitsuki meminta maaf kepada Guru Shino Dan berterima kasih karena memberikan pelajaran yang berharga untuk mereka Berita Shino yang hilang kendali telah sampai ke kantor Hokage Setelah itu Naruto meminta bawaan Shikamaru untuk menyelidiki kasus ini Shikamaru dan Naruto datang menemui Boruto Ia ingin bertanya langsung tentang apa yang terjadi Dengan songongnya, Boruto berkata Aku telah membangkitkan mata Byakugan Boruto mengira matanya yang bisa melihat Chakra Jahat itu adalah kebangkitan mata Byakugan Naruto khawatir dengan Boruto Naruto berkata, kau tak apa-apa Boruto Naruto tak percaya Boruto membangkitkan mata Byakugan Naruto menjelaskan bahwa mata Byakugan bisa dibangkitkan dengan latihan yang sangat keras Dan Boruto tak pernah mendapatkan latihan yang sangat keras itu Untuk membuktikannya, Naruto mengajak Boruto ke rumah kakeknya Kakeknya adalah ketua klan Hyuga yang sangat mengerti dan ahli tentang ciri-ciri mata Byakugan yang dimiliki seseorang Lalu, kakeknya Boruto menjelaskan ciri-ciri kebangkitan mata Byakugan Karena mata Byakugan adalah mata yang sangat kuat Kebangkitannya harus disertai dengan latihan yang sangat keras Mendengar ucapan dari kakeknya, ekspresi Boruto pun langsung berubah Ternyata ucapan ayahnya adalah benar adanya Tak ingin mengecewakan Boruto, kakeknya mengajak Boruto untuk mengatas mata Byakugan milik Boruto Kakeknya mengajak bertarung Boruto menggunakan mata Byakugan Namun, Hanabi mengajukan diri untuk bertarung melawan Boruto Singkat cerita, Boruto dan Hanabi pun bertarung Hanabi yang memiliki mata Byakugan Dengan mudah, Hanabi mematakan semua serangan Boruto Hanabi menjelaskan bahwa mata Byakugan mampu membaca gerakan musuh dengan sangat akurat Bisa digunakan untuk bertahan sekaligus menyerang Dan itu tidak dimiliki Boruto ketika bertarung melawan Hanabi Boruto pun menerima kenyataan bahwa yang ia miliki bukanlah mata Byakugan Lalu, di suatu malam, tiba-tiba muncullah seekor monster yang sangat besar Monster itu dikendalikan oleh seorang bocah yang menggunakan topeng Saya berhasil mengalahkan bocah bertopeng itu Dan ternyata, dia adalah ketua kelas yang merupakan teman dari Boruto Dia adalah dalang dibalik peristiwa cakra jahat yang menyerang semua orang di Konoha Dia bernama Sumire Sumire mengendalikan monster itu untuk menghancurkan Konoha Monster itu pun mengamu di hutan Konoha Ketika monster itu akan menyerang Sai Tiba-tiba muncullah Kakashi yang menggunakan Shiren Ekor monster itu berhasil dipotong oleh Kakashi Namun, tiba-tiba muncul ekor kecil-kecil yang jumlahnya sangat banyak Ekor itu menggigit Shinobi dan menyerap cakra Shinobi yang ia gigit Monster itu memiliki kekuatan langka, yaitu kekuatan menyerap cakra musuh Lalu menggunakan cakra itu untuk meledakan diri Dengan kata lain, jika monster itu meledak di tempat ini, maka Konoha akan hancur Boruto juga melihat hal itu Tiba-tiba datanglah Mitsuki Mitsuki menjelaskan, orang yang mengendalikan monster itu ialah Sumire Lalu, Boruto bertanya, bagaimana cara menghentikan monster itu? Mitsuki pun menjawab, satu-satunya cara agar monster itu bisa dihentikan, yaitu penggunanya harus mati Boruto berkata, apa, apa tak ada cara lain Mitsuki pun bertanya, Boruto Kau lebih memilih keluarga mu dan warga Konoha yang mati Atau memilih Sumire yang mati Dengan lantang, Boruto pun menjawab, aku memilih akan menyelamatkan semuanya Namun, pendapat Boruto itu pun bertentangan dengan pendapat Mitsuki Mitsuki ingin menghabisi Sumire dan menyelamatkan desa Konoha Agar Boruto tidak mengganggunya, Mitsuki mengeluarkan kunci hosea ular putih Dan kagepungsin untuk menangkap Boruto Melihat Boruto yang tak bisa bergerak, Mitsuki pun pergi untuk menghabisi Sumire Karena Boruto tak ingin Sumire mati Boruto berusaha lepas dari kuncian Mitsuki Boruto menggunakan jurus bayangannya Alhasil, bayangan Boruto berhasil mengalahkan bayangan Mitsuki Boruto bersiap untuk menyelamatkan Sumire Tanpa sengaja, kekuatan mata Boruto pun aktif Ia mampu melihat aliran cakra yang mengendalikan monster itu Dan tibalah di tempat di mana Sumire berada Sumire pun bertarung melawan Mitsuki Singkat cerita, Mitsuki pun berhasil mengalahkan Sumire Lalu, Mitsuki akan menghabisi Sumire Tiba-tiba, Boruto datang dan menghentikan pertarungan mereka berdua Boruto juga bertanya kepada Sumire Apa benar, kau adalah penyebab dibalik peristiwa ini Seketika, Sumire pun menjawab Ya, itu benar Kau telah melihat monster Noe Aku adalah alat yang digunakan ayahku Untuk membalas dendam Lalu, Boruto pun mengeluarkan jurus seramah nojutsu miliknya Akan tetapi, itu tidak bisa mengubah pendirian dari Sumire Karena jurus seramah nojutsu milik Boruto masihlah lemah Mitsuki dan Sumire pun bertarung kembali Dan tiba-tiba, Boruto datang dan menjadi penengah di pertarungan mereka Yang tanpa sadar, itu adalah pemicu bangkitnya Manggeki Ujukan milik Boruto Yang tiba-tiba, portal dimensi pun terbuka Monster Noe pun masuk ke dimensi lain Sumire pun juga ikut masuk ke dimensi Noe Boruto yang tak ingin Sumire mati Boruto juga masuk ke dimensi itu Di dalam dimensi Noe Boruto diserang oleh monster Noe yang sudah mengecil Boruto menghadapi monster itu Hanya bermodalkan kagebun sinya saja Ketika Boruto terdesak, mata jauhan itu pun bangkit kembali Boruto mampu melihat aliran chakra dari monster Noe Dan Boruto pun juga melihat titik kelemahan dari monster Noe Boruto yang masih buwengong Ia diserang oleh Noe Untung saja, ia diselamatkan oleh Mitsuki Singkat cerita, Boruto dan Mitsuki pun bertarung bersama untuk mengalahkan Noe Mitsuki mengeluarkan jurus angin Lalu disusul dengan jurus petir Namun tiba-tiba muncullah dinding air yang ternyata itu adalah jurus dari Sumire Tubuh Sumire pun diselimuti dengan chakra hitam Sumire menceritakan masa lalunya yang sangat kelam Tubuhnya dipasangi sekel terkutuk yang bernama Gezotenu Yang kata ayahnya, itu adalah kekuatan untuk membalaskan dendam ayahnya Sumire dan Mitsuki pun melanjutkan pertarungan yang tertunda Ketika Sumire dan Mitsuki akan saling membunuh Muncullah Boruto Boruto menghentikan mereka berdua Yang membuat lengan Boruto tertusuk oleh Kunai Lalu, Boruto mengeluarkan jurus ceramah Nojutsu-nya untuk yang kedua kali Sontak Itu membuat Sumire melihat bayangan masa lalunya bersama teman-temannya di Akademi Ninja Akademi Ninja sangat menyenangkan dan membuat hatinya tenang Ia juga memiliki banyak teman yang selalu bersamanya di Akademi Ninja Boruto berkata Selama ini, kau sudah hidup menderita karena perintah ayahmu Kau merasakan bahagia karena teman-temanmu Dan sekarang, kau berhak memilih jalan ninjamu Hidupmu adalah milikmu Ayahmu yang sudah mati itu tidak memiliki hak atas hidupmu Sumire pun terkejut atas ucapan Boruto Dan tiba-tiba segel Gezotenu yang ada di punggungnya pun pecah Dimensi Noe pun runtuh Di saat Sumire bersedih Boruto mendekati Sumire Lalu, Boruto mengulurkan tangannya Mereka berdua pun naik ke tubuh Noe Untuk keluar dari dimensi Noe Dan kisahnya pun selesai Lanjut ke part Sampai jumpa� Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.